Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihin nasta'inu ala umurin dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anjiya ila mursalin Sayyidina wa manala muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa dan mahasiswi Stemik Amik Bandung Yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Untuk pertemuan pertama Kita akan belajar Agama 2 Di semester ini Tahun Akademik 2020-2021 Bersama Bapak Bapak Doktor Asyif Seiful Bahri MAG Materi yang akan kita Pelajari adalah Berkisar tentang Hukum Islam Atau Hukum Ibadah Di dalam Islam Atau yang disebut dengan Fikih Islam Insya Allah ini akan berkaitan dengan Fikih Ibadah Dan juga ada Satu atau dua Fikih Siasa Mari kita Lanjutkan kepada Materi pembelajaran Atau materi kuliah Pada kesempatan kali ini Pertemuan pertama Kita akan membahas tentang Sumber hukum Islam Yaitu Al-Quran Al-Hadis Ijma dan Kiyas Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian Yang berbahagia Islam itu dibangun Berdasarkan kepada Tiga fondasi Atau yang disebut dengan Rukun agama Rukun agama Islam Yang pertama adalah Iman Yang kedua Islam Dan yang ketiga adalah Ihsan Iman artinya Keyakinan kepada Allah SWT Serta rukun iman yang enam Kemudian Islam Artinya adalah Syariat Islam Ataupun ajaran-ajaran Islam Yang berkaitan dengan Pengabdian kita Kepada Allah SWT Seperti Fikih ibadah Fikih siasah Fikih muamalah Fikih jinayah Dan sebagainya Kemudian yang ketiganya adalah Ihsan Ihsan itu Membahas tentang Bagaimana kita Berperilaku atau berakhlak Baik itu hubungannya dengan Allah Hubungannya dengan Sama manusia Dan hubungannya dengan alam Iman Islam dan Ihsan Itu bersumber dari Sumber ajaran yang utama Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Atau yang disebutkan dengan As-Sunnah Nah di dalam Islam Sumber itu dilengkapi Atau diperkuat Dengan ijma dan kias Jadi sumber hukum Islam Ada empat Yaitu Al-Quran Al-Hadis Ijma Serta kias Karena sumber Sumber agama yang pokok Al-Quran dan Al-Hadis Itu tidak mungkin kita fahami Tidak mungkin dapat kita dalami Apabila tidak dijelaskan Oleh Istihan para ulama Yang mengarahkan kita Untuk memahami isi kandungan Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Sehingga dengan adanya Ijma Serta kias Yang dilaksanakan oleh para ulama Maka Isi Atau konsep Atau ajaran Dari Al-Quran dan Al-Hadis Dapat kita fahami Dengan benar Dan lengkap Oleh karena itu Mari sekarang kita Belajar tentang Pengertian Dari Al-Quran Al-Hadis Ijma Serta kias ini Yang pertama Yaitu Al-Quran Al-Quran Merupakan sumber utama Ajaran Islam Al-Quran memiliki Beberapa ciri Di antaranya Merupakan firman Allah Atau kalam Allah Yang dicurunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dengan menggunakan Bahasa Arab Sebagai bukti mu'jizat Rasulullah S.A.W Muses Nabi Muhammad S.A.W Menjadi pedoman Bagi orang-orang yang Menyakininya Kemudian dapat Jadikan sebagai Salah satu bentuk Penghambaan diri Kepada Allah S.W.T Bagi yang membacanya Kemudian Tersusun Dimulai dari Surat Al-Fatihah Diakhiri dengan Surat An-Nas Disampaikan secara Mutawatir Atau oleh orang banyak Sehingga tidak mungkin Ada keraguan Di dalam kebenaran Isi Al-Quran Dan juga Selalu dijaga oleh Allah S.W.T Dari segala bentuk Perubahan Yang kedua Sumber hukum Islam Adalah As-Sunnah Atau Al-Hadis Yang dimaksud As-Sunnah Adalah segala sesuatu Yang disandarkan Kepada Nabi Besar Muhammad S.W.T Baik upah perbuatan Ucapan Maupun pengakuan Nabi Muhammad S.W.T Karena itu Sunnah terbih Kepada tiga Yaitu Sunnah Kauliyah Ucapan Nabi Sunnah Fi'aliyah Segala sesuatu Yang diperbuat oleh Nabi Ya harus kita contoh Kemudian Sunnah Takririyah Persetujuan Atau diamnya Nabi Muhammad S.W.T Atas apa Yang diperbuat oleh Para sahabatnya Sumber hukum Yang ketiga Adalah Ijma Yang dimaksud Dengan Ijma Adalah kesepakatan Para muzdahid Di suatu zaman Tentang satu Permasalahan hukum Yang terjadi Ketika itu Ijma terbagi Kepada dua bagian Yang pertama Adalah Ijma Surih Yaitu Ijma Yang terjadi Pada saat Semua muzdahid Semua para ulama Yang berisihan Mengumumkakan pendapatnya Dan ternyata Pendapat mereka itu Semuanya sama Yang kedua Adalah Ijma Sukuti Yaitu Kesepakatan yang terjadi Karena ada Sebagian muzdahid Yang mengemukakan pendapatnya Sedangkan muzdahid yang lain Atau ulama muzdahid yang lain Dia tidak memberikan komentar Sehingga mereka Dianggap setuju Dengan pendapat yang Dikemukakan muzdahid tersebut Kemudian Contoh Ijma Adalah Kesepakat Misalnya Kesepakatan para sahabat Tentang azan dua kali Pada hari Jumat Kemudian tentang Sholat tarawi Secara berjamaah Dan contoh-contoh yang lainnya Kemudian yang keempat Adalah kias Kias itu adalah Menyamakan Hukum cabang Atau hukum furuh Kepada hukum asal Atau asli Karena adanya Kesamaan ilat Atau kesamaan sebab Hukumnya Contohnya Contoh kias adalah Perintah untuk meninggalkan Segala jenis pekerjaan Pada saat Ajan Jumat Dikumandakan Hal ini Disamakan Dengan perintah Untuk meninggalkan Jual beli Pada saat-saat tersebut Di dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah Dinyatakan Bahwa apabila Dikumandakan Azan Jumat Maka hendaknya Meninggalkan Segala jenis kegiatan Sebetulnya Ini Kegiatan tersebut Bisa Termasuk di dalamnya Adalah kegiatan Jual beli Yang secara langsung Telah dinyatakan Di dalam Al-Quran Kemudian Selanjutnya Bahwa Tentang hukum Islam ini Ada hukum yang ketiga Sekarang sudah Ada Ada pernyataan Bahwa kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis Atau As-Sunnah Nah itu Tidak serta-merta Kita hanya menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis Dengan Otak sendiri Atau dengan pemahaman sendiri Atau pemahaman tertentu Orang yang Atas namakan ulama Ataupun ustad Yang tidak memiliki Keilmuan Atau otoritas Keilmuan yang berkualitas Yang mumpuni Atau yang diakui Oleh karena itu Sumer yang ketiga Itu sangat penting Yaitu Ijtihad Dan kesepakatan Dari istihad Para ulama Yang sudah mulai Itu disebut dengan Ijma Kenapa kita harus Beristihad Istihad ini Artinya Dari satu kata Yaitu jahada Artinya Usaha yang sungguh-sungguh Atau mencurahkan Segala kemampuan Jadi istihad ini Adalah usaha Untuk bersungguh-sungguh Dengan menggunakan Akal sehat Dengan mempertimbangkan Secara mata Istihad sebaiknya Hanya dilakukan Oleh para ahli Agama Islam Jadi isi Al-Quran Dan isi Al-Hadis Itu difahami Dilihat dari sisi bahasa Ada bahasa yang Sorry Ada bahasa yang Kinaya Itu kemudian Diangkat Istimbat Hukum-hukum Yang tertera Atau yang Termaktub Di dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadis itu Untuk kemudian Dibahas Dengan akal yang sehat Dengan logika yang sehat Dihubungkan dengan Fakta-fakta yang ada Sehingga Dapat ditentukan Suatu hukum Apabila ada permasalahan Yang berkembang Pada suatu zaman Maka permasalahan tersebut Langsung bisa ditetapkan Hukumnya Dengan melalui istihad Para ulama Dengan menggunakan akal Dengan Pemahaman Terhadap Isyarat-isyarat Atau kandungan-kandungan Hukum yang ada Dalam Al-Quran dan Al-Hadis Sehingga Hukum yang ketiga Itu Setelah Al-Quran dan Al-Hadis Dalam Islam Itu adalah istihad Para ulama Sesungguhnya istihad Sudah dilakukan sahabat Ketika Nabi Muhammad Masih hidup Istihad dilakukan Ketika para sahabat Menghadapi persoalan baru Tapi tidak mungkin Dapat ditanyakan Langsung kepada Rasulullah Karena Rasulullah Sudah wafat Kegiatan istihad Makin banyak dilakukan Pada masa-masa selanjutnya Yang ulama istihad Yang beristihad Disebut dengan Mustahid Tokoh yang istihadnya Sangat buat Itu disebut dengan Mustahid Mustakil Mereka mampu Menciptakan pola Pemahaman Atau disebut dengan Manhaj Tertentu Terhadap sumber Kokoh hukum Islam Yaitu Al-Quran Dan Al-Hadis Pemahaman Ajaran Islam Melalui istihad Para muzahid ini Disebut dengan Mazhab Oleh karenanya Apabila kita Ingin mengamalkan Hukum Al-Quran Dan Al-Hadis Maka kita harus Bermazhab Kepada salah satu Di antara empat Mazhab Yaitu Mazhab Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki Dan Imam Syafi'i Karena mereka Sudah memiliki Otoritas keilmuan Dan juga tingkat Kesolehan Yang tidak bisa Didagukan kembali Kalau kita langsung Memahami hukum Kepada Al-Quran Dan Al-Hadis Tanpa melalui istihad Atau memiliki ilmu Ulmu Al-Quran Ulmu Al-Hadis Dan ilmu tentang Istihadnya Yang mumpuni Maka kita Pemahami Al-Quran Dan hadisnya Cenderung Akan menyimpang Dari Pemahaman yang seharusnya Oleh karena itu Sumber hukum Islam Ada empat Al-Quran, hadis Ijma Serta kias Itu saja berakali Untuk lebih lengkapnya Mari kita berdiskusi Di kolom Diskusi Di LMS Yang ada Di Para mahasiswa Mahasiswa sekalian Terima kasih atas segala perhatiannya Tetap semangat Silahkan untuk Tanya jawab Melalui media-media yang lainnya Semoga Kita mendapatkan kefahaman Dan mendapatkan kemanfaatan Juga keberkahan Dari Allah SWT Wa'allahu'l-mahfiq 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh